Sudah selesai. Oke, sudah ya. Silahkan, Bu. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Baik, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-15, di mana itu adalah pertemuan terakhir, tapi kita sudah selesai presentasi dengan 12 materi minggu lalu, jadi hari ini kita pertemuan terakhir, adapun pertemuan kita hari ini adalah kita akan membahas terkait persiapan kawan-kawan dalam menyelesaikan tugas uasnya, di mana nanti akan disampaikan langsung oleh dosen pengampu mata kulagi, yaitu Bapak Muhammad Iwan Padil Nasupion. Beliau sudah berhadir di Zoom meeting kita pada hari ini, dan saya harap karena ini adalah pertemuan penting, karena terkait uas kawan-kawan nanti, jadi saya harap kawannya yang belum bergabung untuk diingatkan agar segera bergabung, agar sama-sama kita dengarkan materi dari Pak Iwan Padli terkait persiapan kawan-kawan nanti untuk uas, dan bagi kawan-kawan yang lain, tolong diperhatikan kalau perlu dicatat apa poin penting dari apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Iwan Padil Nasupion. Kemudian nanti setelah materi dari Pak Iwan Padli, maka saya akan menyampaikan beberapa hal penting juga terkait perbaikan dari hasil UTS kawan-kawan, dan besok akan diserahkan oleh KOSMA kepada kawan-kawan, karena besok kita sudah tidak bertemu lagi, kebetulan kendala renovasi pedi, jadi kita tidak bisa bertemu secara langsung, maka besok tugas sukses kawan-kawan pagi saya titipkan kepada KOSMA, kemudian nanti KOSMA akan menyerahkan kepada kawan-kawan, dan itu menjadi dasar kawan-kawan untuk menyempurnakan artikelnya, kemudian nanti disubmit di beberapa jurnal yang akan kawan-kawan submit artikelnya. Oke, mungkin langsung saja, sampai kita dengarkan materi dari Pak Muhammad Iwan Padli Nasupion, kepada Bapak, kami persilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang luar biasa, pada hari ini kita berjumpa lagi di media virtual. Hari ini saya akan menjelaskan seperti apa sebetulnya yang diinginkan daripada tugas, daripada akhir mata kuliah kita, dan juga nanti sebetulnya ini bisa kalian gunakan karena kita sudah memperlakukan namanya bisa tamat kuliah, sarjana, tanpa harus membuat skripsi, tapi harus bisa publish di jurnal. Nah, inilah sebetulnya modal kalian juga bisa bagaimana memahami membuat jurnal yang, membuat paper yang bagus sehingga bisa terbit di jurnal. Ini ada sedikit materi yang bisa saya bagi. Jadi kita pada hari ini ada bahannya. Bisa dilihat kan? Ini judulnya itu publikasi paper mahasiswa S1. Jadi mahasiswanya, kalian ini mahasiswa sarjana ya, pada jurnal nasional. Jadi memang ini hanya pada jurnal nasional. Belum lagi jurnal nasional yang bereputasi atau jurnal internasional ya, atau jurnal terakreditasi. Hanya jurnal nasional saja. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat daripada negara kita ini sudah ada peraturannya ya. Jadi peraturannya itu adalah namanya tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Di sini mengatur bagaimana sebetulnya kita punya kemampuan ya, kompetensi. Jadi kalian itu kompetensinya masih sebetulnya masih ada di level sini, level 6. Inilah sarjana kita ya. Jadi sarjana ini ada fokusnya di mana sebetulnya. Jadi di sini juga nanti yang akan kalian buat itu, keahlian-keahlian itu, ataupun kemampuan, ataupun nanti karya-karya kalian itu fokusnya hanya di level 6. Kalau mau bisa di level yang lebih tinggi, baik sekali. Tapi jangan sampai turun di bawah level 6. Nah isinya apa? Nah seperti ini. Untuk di level 6 ini sebetulnya ada di situ tertulis, dan ini bukan saya yang bilang ya, peraturan itu yang bilang. Dapat menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum ya, dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu mempunyai penyelesaian masalah secara prosedural. Itulah dia, level 6. Sehingga nanti kalau kita lihat ini, dia punya karya-karya, nah di sinilah dia. Nah ini dia. Jadi yang kalian buat itu, karya-karya kalian itu mungkin nanti, ya bisa juga karya ilmiahnya berupa tulisan-tulisan, gitu ya, ataupun nanti kalau misalnya skripsinya, ataupun apa yang kalian buat. Untuk di saldana itu, yang diminta, yang diminta atau sampai di mana kemampuan yang harus kalian lakukan adalah seperti itu. Nah di situ kalian bisa mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, mempahatkan IPTX dalam menyelesaikan masalah prosedural, gitu ya. Jadi kalian lihat itu ya, ada satu kasus-kasus yang ada di masyarakat, misalnya ya. Nah bagaimana mungkin dengan satu teori tertentu, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah begitu kira-kira yang kalian buat itu. Jadi pelajaran-pelajaran kita pada, dari awal sampai pertemuan kita yang ke materi 12 itu, itu banyak sebetulnya cerita, teori-teori yang bisa kalian nanti aplikasikan kepada kasus-kasus yang ada di pada masyarakat. Tinggal bagaimana kalian menyusunnya lah ya, secara sistematis sehingga nanti dalam format yang namanya format karya ilmiah, artikel jurnal, gitu ya. Nah inilah pada hari ini akan kita bahas seperti apa sih yang namanya artikel jurnal itu. Dan memang akan berbeda dengan yang lain-lainnya. Karena memang sehingga dia pada hari ini, kalian sebetulnya sudah bisa ya, sudah memahami dengan baik dan benar ya. Kita lihat berikutnya. Nah, dengan demikian maka untuk yang sarjana itu diminta kontribusi ya, dan di situ dia pengujian teori. Levelnya pengujian teori aja dan bentuk kontribusinya adalah implementasi dan pengembangan. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan, dengan teori-teori yang sudah kita pelajari, teori-teori yang sudah kita pelajari itu yang ada kalian banyak itu kalian presentasikan, itu banyak teori kan. Nah, itu banyak teori bagaimana nanti teori itu misalnya kita gunakan di mana? Di kasus-kasus di masyarakat gitu ya. Bagaimana teori-teori tersebut menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat. Itu saja sebetulnya yang sampai dibutuhkan nanti ke karya-karya ilmiah kalian yang di level S1. Nah, begitu ya. Kalau nanti mau naik ke level S2, S3, boleh. Tetapi ya diminta seperti inilah. Jangan sampai cuma seperti di bawah ini. Ini kemampuan teknisnya berbeda untuk D3. Nah, ini kita lihat berikutnya. Jadi nanti karya-karya kalian itu ini tentunya harus bisa dipublikasikan ya. Nah, itu dia. Jadi jangan disimpan cuma di dalam laci gitu ya. Jangan disimpan dalam lemarin. Nggak zamannya lagi seperti itu kita menyimpan karya-karya kita. Karena karya-karya kita itulah mengukupakan juga amal-amal jariah kita ya. Bisa dilihat orang dari berbagai macam penjuru dunia ya. Karena sudah terpublikasi di jurnal ilmiah. Karena jurnal ilmiah sekarang itu sudah berbasis namanya elektronik. Dan semuanya bisa diakses secara digital ya. Secara begitu koneksi kita di internet. Kita cari nanti judul kita itu di Google bisa ketemu ya. Begitu dia. Jadi kalian itu menjadi orang nanti yang bisa terkenal di dunia ya. Dan beberapa abang dan kakak senior kalian itu sudah beberapa karya-karyanya malah disitasi orang. Dijadikan orang referensi. Nanti kalau kalian buka nanti Google Scholar saya bisa kalian lihat itu. Banyak juga ternyata ya. Kalau kita lihat mungkin kita menganggapnya karya-karyanya biasa-biasa saja. Tetapi menjadi referensi orang begitu ya. Nah begitulah kita berbagi namanya berbagi ilmu ya. Dan berbagi amal juga. Karena ternyata karya-karya kita itu menjadi referensi beberapa orang. Jadi secara ilmiah jurnal itu terbagi ada dua ya. Seperti kita lihat di layar ini. Yang pertama namanya jurnal internasional ya. Yang kedua ada jurnal nasional. Ini semuanya ada kriterianya ya. Ada namanya kategorinya. Kenapa bisa disebut internasional? Kenapa bisa disebut nasional? Tapi pada hari ini kita tidak membahas itu secara detail. Karena itu nanti mungkin ada satu materi tertentu. Sehingga kita bisa mengidentifikasi yang namanya mana jurnal internasional. Mana jurnal yang namanya internasional. Dan mana jurnal yang nasional. Tetapi pada hari ini cukup lah kalian tahu. Bahwasannya ada, untuk dibilang internasional itu ada tiga. Tiga jenis ya bisa dibilang. Yang pertama namanya bereputasi tinggi. Nah ini nanti dia pengindeksnya di Skopus atau di Web of Science. Nah ini kemudian yang kedua bereputasi menengah itu diindeks oleh DOAJ. Dan tidak bereputasi. Akan tetapi tugas-tugas kalian untuk di level sarjana ini tidak seharus sampai tembus ke jurnal internasional. Kalau tembus, wah syukur Alhamdulillah luar biasa ya. Memang kalau bisa itu menjadi luar biasa prestasi kalian. Dan nantinya ya kalian begitu bisa tembus di internasional. Bisa kita menjadi contoh ya. Contoh buat kawan-kawannya. Ternyata anak sarjana pun bisa begitu ya. Tembus ke level internasional. Bukan harus dosennya begitu ya. Tetapi memang di jurnal internasional ini memang khususan masih kita lah. Para dosen-dosen dibutuhkan ya. Karena memang menembus namanya jurnal internasional itu agak berbeda. Ya terutama mungkin dalam kajiannya dan materi dan tentunya ide dan kerumitannya tentu ya. Nah begitu. Akan tetapi ini untuk adik-adik mahasiswa ini hanya kita harapkan ya ini. Yang nomor dua ini gitu ya. Nah nomor dua ini. Nomor dua itu ada namanya jurnal nasional. Jadi jurnal nasional ini adalah jurnal yang ada di Indonesia ya. Nah jadi ada standar Indonesia menyatakan dia itu adalah jurnal nasional. Salah satu standarnya adalah dia terindeks pada Garuda namanya. Jadi begitu ada jurnal kita terindeks di Garuda itulah nama jurnal nasional. Jadi jurnal nasional adalah milik Indonesia. Boleh jadi nanti jurnal nasional ini adalah jurnal internasional begitu ya. Tetapi tidak sebaliknya ya gitu ya. Jadi bisa jadi nanti jurnal nasional ini telah memenuhi kriteria dan kondisi sehingga dia bisa naik status menjadi jurnal internasional begitu. Nah dengan demikian maka yang nomor dua ini kita harapkan kepada adik-adik semua. Dia terindeks pada Garuda dan terbagi dua jenis ya. Ada terakreditasi dan ada tidak terakreditasi. Dan untuk tugas mata kuliah kita ini hanya yang nomor B ya. Nomor dua B. Jadi tidak harus yang terakreditasi. Kalau dapat terakreditasi luar biasa. Alhamdulillah. Tetapi yang kita harapkan kalian itu hanya terpublikasi saja di jurnal nasional. Jadi nanti jurnal nasionalnya bahasi banyak lagi di Indonesia Raya ini jurnal-jurnal nasional yang belum terakreditasi. Tinggal nanti dipilih dan dipilah ya. Tentunya karena dia belum memenuhi syarat terakreditasi maka dia belum melihat terakreditasi. Dengan demikian maka tentunya biasanya juga ya untuk menembus jurnal yang tidak terakreditasi itu lebih mudah begitu ya. Karena memang ya begitulah kondisinya tentunya dengan dia semakin tinggi level daripada statusnya dia akan semakin berat. Makanya dengan demikian ini semuanya ini bisa nanti menjadi pilihan-pilihan. Tetapi yang kita harapkan itu syarat minimumnya adalah yang nomor dua B. Jadi jangan tidak bisa lagi. Karena memang paling bawah ini sebetulnya syaratnya ya. Dan kalian bisa tembus ke jurnal akri ini. Jurnal yang dua B aja bisa terbit. Itu layak dapat nilai A gitu ya. Langsung dapat nilai A. Karena ternyata terbukti kalian itu sudah di apa. Memang bisa diakui oleh orang begitu ya. Dan dengan demikian maka ini kita lanjutkan. Disinilah dia. Jadi jurnal nasional itu. Nah disini. Nanti ini semuanya bisa dilacak secara digital ya. Nah inilah berbeda zaman dulu kala dengan zaman sekarang. Sekarang semua apapun itu harus bisa dilacak secara digital. Dengan demikian ini kalian juga bisa melacaknya sendiri secara digital. Untuk jurnal-jurnal nasional itu semuanya yang mau terakreditasi ataupun tidak terakreditasi ada di situ. Di websitenya garuda.com.dikbud.go.id. Nah itu semua tinggal cari aja. Untuk saat ini itu sudah sampai seperti ini ya. Bisa kalian lihat nih. Ada 16 ribu lebih nih jurnal sekarang nih. 16.767. Jual banyak sekali. Masa bisa salah satu dari sini nggak bisa kalian tembus ya kan. Nah begitu. Begitu banyaknya jurnal nasional di Indonesia ini ada sampai 16 ribuan. Masa tidak satu pun bisa kita tembus untuk terbit paper kita ya. Nah nanti kalau mencarinya tinggal buka di sini. Masukkan di sini keywordnya. Tinggal search ketemu lah dia. Apa yang mau kalian cari itu. Nah tinggal bisa nanti diperiksa. Dilihat-lihat. Nah begitu dia. Nah sesuaikan lah mungkin dengan apa yang kalian mau submit ya. Dan di sini nanti memang dia semuanya ini. Ya dia sini. Di sini dia ini memang semuanya nanti bisa kalian pilih. Nah sesuaikan ya. Nah oke kita lanjutkan. Nah ini berikutnya. Nah ini untuk jurnal nasional akreditasi ya. Nah jadi jurnal nasional akreditasi ini bisa kalian lihat. Nah ada di website ini. Nah jadi tadi boleh juga kalau memang sanggup di akreditasi. Ya kalau tidak ya nggak apa-apa. Tapi saya lihatnya tadi apa? Yang paling minimum itu ya begitu. Ya kan? Kalau bisa akreditasi Alhamdulillah. Jadi kalian itu memang belum lagi tamat kuliah udah bisa. Bilang kepada kami ya. Biar kalian menjadi contoh. Dan perlu menjadi apa? Dapat penghargaan juga di UIN ya. Ternyata bisa anak yang belum tamat kuliah ya bisa tembus papernya di jurnal akreditasi. Itu perlu dapat apresiasi ya. Nah jadi di sini kalian bisa melihat ya. Memeriksa sendiri ya. Jadi dengan zaman sekarang ini sudah semuanya online. Kita tidak lagi bisa dibohongi orang atau ditipu orang ya. Nah karena bisa kita lihat sendiri. Benar nggak dia jurnal akreditasi? Nah nanti cuma bohong-bohongnya kawan itu ya. Ya gitulah. Jadi memang begitulah. Jadi artinya memang inilah kalau kebisa kalian ini. Nah kalian bisa paham lah ya. Begitulah mampatnya. Sehingga nanti kalau kalian tembus di sini. Lapor kepada kami. Di sini kalian tinggal cari. Berapa banyak yang namanya jurnal-jurnal akreditasi. Untuk saat ini bisa lihat tuh. 7.400. Wah banyak sekali ya. Gitu ya. Ini hanya di Indonesia ya. Jadi ini tadi jurnal nasional Indonesia yang terakreditasi. Jadi saat ini ada 7.400. Nah gitu. Seandainya kalian mau mensubmit dan peluangnya juga besar gitu ya. Nah masa satu aja nggak bisa gitu ya. Dari 7.400 jurnal di antara kalian itu submitnya. Tentunya kalian nanti kan inilah dengan kami bimbing ya. Maka nanti pada akhir materi saya ini akan disampaikan juga oleh Ibu Suci. Dan mungkin besok hasil daripada review, daripada UTS-nya akan disampaikan kepada kalian. Untuk memperbaiki ya. Memperbaiki sehingga nanti kita harapkan dapat tembus ya. Ke jurnal. Tentunya kalau bisa ya akreditasi Alhamdulillah ya kan. Nah disini tinggal masukkan juga keywordnya nanti carilah dia. Jadi disini berbagai macam nama-namanya ada semua di berbagai macam universitas juga ya. Nah itu dia. Jadi begitulah dia kira-kira untuk yang diharapkan kalian itu bisa memilih dan memilah ya. Bagaimana yang maunya. Nah itu suka hati gitu ya. Nanti kalian itulah. Tentunya ya kalian sesuaikan dengan kemampuannya ya kan tadi. Baiklah gitu kita mau sami ke jurnal yang lebih tinggi statusnya atau lebih setinggi derajatnya. Pasti ya lah tingkat kesulitannya agak lebih sulit. Begitu daripada kita yang di bawahnya. Begitulah. Memang begitulah hidup ini kan. Nah tetapi ya kami pun mengharapkan kalian itu jangan sampai lah terlalu tinggi harapannya. Kita sesuaikan dengan apa yang sudah kalian buat. Nah kita lanjutkan. Nah ini ada saya temukan. Ini dari tahun 2015. Sebetulnya saya sudah berkecimpung di dunia jurnal ya. Dan menemukan beberapa hal ini yang kita dapat berbagi dengan adik-adik semua. Ada 10 langkah kita dalam menyusun sebuah paper ya. Paper itulah istilah dalam namanya artikel jurnal ya. Kalau sudah dibilang di dunia pendidikan bilang paper, paper. Sudah paham lah orang itu. Paper itu maksudnya adalah artikel jurnal. Jadi yang kalian buat ini perhatikan ya. Yang dibuat ini adalah artikel jurnal ya. Bukan yang dibuat jurnal ya. Ingat ya. Jurnal itu adalah tempat daripada paper-paper itu terbit gitu ya. Nah itu jangan salah. Jadi yang dibuat itu adalah artikel jurnal. Yang dibuat itu adalah paper. Yang pertama itu yang harus kalian perhatikan adalah sebelumnya tentukan permasalahan yang diteriti. Bukan judul ya. Jangan terbalik. Jadi misalnya permasalahan apa yang sekarang ini lagi booming di medan terutama ya. Atau di Indonesia. Sekarang ini lagi musim-musim hujan ya. Tentunya ini yang lagi booming itu adalah permasalahan apa? Banjir ya kan. Betul nggak? Banjir. Nah gitu. Jadi banjir ini bagaimana mungkin ada teori-teori yang bisa kita bahas ya. Bisa berbagai macam. Gara-gara banjir mungkin akan bermasalah dengan dunia pendidikan gitu ya. Bisa juga dengan ekonomi dan transaksi ya kan. Gara-gara banjir kita nggak bisa mungkin langsung bertemu dengan tugas bank gitu ya. Atau kita tidak bisa mungkin nanti ketelernya karena banjir gitu ya. Tapi mungkin dengan solusi-solusi apa yang bisa kita selesaikan dengan banjir itu. Maka muncullah tadi judul-judul tersebut ya. Jadi misalnya tadi kalian dengan judul-judul itu ya tentunya disesuaikanlah dengan permasalahannya. Nah jadi dari judul tersebut akan jelas apa permasalahannya. Begitu ya. Makanya nomor dua adalah baru ada judul. Nah dari ada judul itu akan terlihat permasalahan yang diteliti apa begitu. Kemudian judul itu tidak boleh kembar ya. Nah yang nomor tiga. Judul tidak boleh kembar tapi boleh jadi ada kemiripan. Ingat kata kuncinya ya. Ada kemiripan. Tetapi tidak ada yang kembar. Maka kita pastikan mungkin dengan Google atau mungkin Yahoo atau mungkin dengan Bingnya. Carilah. Jadi ada nggak judul yang seperti itu? Kalau sama persis tidak boleh. Batal judulnya ya. Nah maka dimodifikasilah judulnya dengan yang lain sehingga berbeda. Walaupun ada kesamaan. Ingat ya. Jadi sama tidak berarti kembar kan begitu. Tapi kalau kembar itu dia identik dia. Jadi begitu. Setelah ada tidak ketemu ya. Nah begitu kalian cari judul tersebut not found ya. Tidak ketemu maka baru kita nomor empat. Nah itu dia. Nah nomor empat ini cari jurnal nasional atau internasional yang sesuai dengan bidang ilmu dan sesuai permasalahan papernya. Jadi tadi paper-paper kalian yang sudah kalian submit menjadi UTS itu drop-nya. Boleh jadi nanti kalau misalnya ternyata tidak sesuai ya mungkin dari hasil review. Mungkin agak berbeda fokusnya dengan materi kita. Bolehlah nanti dirubah ya. Nah jadi setelah nanti dirubah nanti ya sentuhnya dikonsultasikanlah kepada kami. Dan carilah ya. Tadi carinya tadi sudah ada kan. Ya tadi kalau untuk jurnal nasional itu di Garuda ya tadi. Itu Garuda atau tadi disinta untuk yang nasional terakreditasi. Sehingga nanti kalian bisa memilihnya setelah dapat ketemu. Kemudian bukalah dia. Buka jurnalnya itu. Lihat. Lihat itu. Cocok nggak fokusnya dan scoopnya dengan isi paper kita itu. Nah gitu. Jangan pula nanti isi papernya tentang misalnya jual-beli online. Tapi kalian mau submit nanti ke jurnal. Misalnya jurnal hukum. Nggak mungkin lah. Nggak cocok dia bidangnya ya kan. Nggak cocok fokus dan scoopnya. Itu akan berbahaya. Tentunya nanti kita nggak akan mungkin dipertimbangkan untuk diterima di jurnal itu. Karena memang akan berbeda fokus dan scoop bidang ilmunya. Maka perlu kalian baca ya. Ingat itu ya dibaca. Jadi begitu kita ketemu jurnalnya di mana. Nah dibuka lah website-nya. Dilihat lah. Apa isinya dibaca lah. Nah di situ semuanya sudah disajikan informasinya secara detail ya. Mungkin ada yang berbahasa Indonesia dan ada juga yang berbahasa Inggris. Jadi juga banyak juga jurnal-jurnal nasional itu sudah dipormat dan dikemas dengan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Karena jurnal ini bisa diakses secara global. Maka kalau misalnya kalian sanggup nanti paper-papernya dalam bahasa Inggris, Alhamdulillah luar biasa. Karena nanti akan bisa dibaca oleh semua umat ya. Nah tapi kalau misalnya hanya bahasa Indonesia, nanti mungkin dengan orang-orang yang mengerti bahasa Indonesia saja. Tapi itu pun tidak masalah. Karena tadi memang kita kan ada syarat minimum sajanya ya. Kemudian ada yang nomor lima, periksa lah jurnal tersebut bukan jurnal abal-abal atau jurnal predator. Jadi ciri-ciri jurnal abal-abal itu belum apa-apa sudah menjanjikan. Ini gampang nih terbit. Nah apapun papernya terbit. Wah itu tidak ada ciri-ciri jurnal abal-abal ya. Nah tapi ujung-ujungnya UUD kan asal bayar sekian. Nah itu ciri-ciri jurnal-jurnal predator. Jadi kita jangan sampai kejebak kepada hal-hal seperti itu. Nanti dia tidak akan ada kualitas. Tetapi dia hanya sebegitulah bentuk-bentuk yang sudah terjadi. Jadi memang ada beberapa kita lihat dampak-dampak negatif daripada dunia jurnal ini juga ada ya. Salah satunya dampak negatifnya itulah munculnya jurnal abal-abal atau jurnal predator itu. Sehingga untuk kalian nanti submitnya silahkan juga konsultasikan kepada kami. Pak, Ibu, kalau kayak gini kira-kira ini macam mana ya menurutnya Bapak Ibu pengamatannya? Apakah jurnal abal-abal? Apakah jurnal predator ini gitu ya? Nah kan kami periksa ya. Nah jadi Alhamdulillah untuk memeriksa ini saya termasuk orang yang ada di UIN ini yang insya Allah dapatlah mengetahuinya ya. Karena sudah memang cukup lama pengalamannya. Sehingga dapat kita mengidentifikasikan mana ini jurnal-jurnal yang nakal nih ya. Nah jurnal-jurnal yang abal-abal predator ini. Nah karena kalau kalian sempat sudah submit ke situ, itu menjadi catatan digital yang buruk. Dan kami juga menjadi dosen pembimbing kalian yang sudah akan kalian tuliskan juga ini namanya di nomor 2 dan nomor 3. Menjadi terseret-seret. Dan itu akan berbahaya. Karena apabila sudah menjadi catatan digital itu tidak akan bisa dihapus. Semua data yang sudah tercatat di Google itu tidak akan bisa dihapus. Karena semuanya sudah ada di server Google. Jadi apapun sampai cerita yang sampai puluhan tahun yang lewat pun, tidak bisa kita hapus. Nah begitu ya. Maka ini hati-hati yang nomor 5 ini jangan sampai ini terjadi ya. Maka pada hari ini saya ingatkan kembali. Jadi nanti tentunya akan dikonsultasikan kepada para pembimbingnya. Nah untuk mata kuliah ini pembimbingnya saya dengan Ibu Suci ya. Nah kemudian yang nomor 6. Setelah kita lihat ini tuh jurnalnya memang patent lah ini. Bagus ya. Dan setelah konsultasi dengan Bapak pembimbing atau dengan Ibu. Ini bagus ini jurnalnya. Silahkanlah dilihat dulu templatenya gitu ya. Jadi semua jurnal itu ada templatenya. Jadi templatenya itu merupakan tata format ya. Tata format daripada paper kita itu seperti apa. Mungkin hurufnya gitu ya. Atau spasinya. Atau jenis fontnya. Ada di situ. Karena itulah merupakan ciri ya. Ciri daripada jurnal satu dengan jurnal lain itu ada salah satu memang templatenya juga. Nah dari satu jurnal dengan jurnal lain itu bisa jadi templatenya ada kemiripan ya. Ingat ya ada kemiripan. Tapi tidak sama persis. Nah gitu ya. Jadi misalnya tadi ada yang nanti dua kolom. Ada yang satu kolom. Pokoknya dikutilah. Nah bila ini tidak sesuai dengan template maka tidak akan pernah diterima di jurnal itu. Karena memang jurnal itu templatenya ya seragam gitu ya. Setelah ini didapatkan. Nah kalau rasa-rasa templatenya sulit kali ganti. Jangan submit ke jurnal itu gitu ya. Memang ada beberapa jurnal itu saya juga mengalami pengalaman templatenya sangat sulit sekali. Tata letak formatnya gambarnya rumit sekali. Tabelnya juga rumit sekali. Kita kalau menyusun dengan formatnya aja kayaknya menghabiskan waktu cukup lama gitu ya. Akan tetapi ada beberapa jurnalnya itu templatenya cukup sederhana gitu ya. Jadi silakan. Itu semua adalah pilihan-pilihan ya. Tadi sudah ditunjukkan di awal. Begitu banyak pilihan-pilihan daripada yang jurnal yang bisa kalian submit ya. Begitu banyak. Kemudian setelah didapatkan template jangan lupa dibaca author guidelines-nya. Petunjuk penulisnya. Karena di sini akan berbagai macam informasi yang kalian dapatkan. Ya tentunya di sini nanti akan di situ ada tertulis. Kapan terbitnya gitu ya. Bagaimana apakah ada pembayaran. Apa ada gratis ya gitu ya. Jadi beberapa jurnal-jurnal ini juga banyak yang gratis ya. Jadi tidak dia minta bayaran apapun. Tapi ada juga yang bayar mahal. Tapi ada juga bayar yang murah gitu ya. Tapi kalau ada yang menjanjikan apapun tulisannya bisa terbit. Itulah termasuk jurnal apa. Abal-abal gitu ya. Hati-hati. Yang sebetulnya setelah dia dilakukan namanya review. Setelah dia dapat loa. Baru dia minta pembayaran. Itulah baru namanya jurnal yang baik gitu ya. Nah dan akan tetapi kalau ada minta uang di awal. Apapun bisa terbit katanya. Itu bukan jurnal yang bagus ya. Nah setelah itu kita baca petunjuknya. Baik-baik dibaca. Ada mungkin bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Baik-baiklah dibaca. Karena kalau sudah kita submit. Nah itu akan berbahaya ya. Kalau kita salah submit. Sudah itu ya nomor 8 lah. Tulislah sesuai dengan templatenya. Nah jadi jangan sampai templatenya itu ya satu yang lainnya ya. Misalnya kalian satu jurnalnya jurnal A gitu ya. Tapi kalian submitnya di jurnal B. Jangan diikutlah template jurnal A begitu ya. Kan tetapi kalau mau submitnya di jurnal B ya ikutlah template-nya di jurnal B begitu. Nah setelah selesai nah inilah nanti boleh diperiksakan oleh kami juga. Pelagiasinya itu sangat perlu ya. Nah pelagiasi itu ya di bawah 25%. Nah gitu ya. Jadi memang ini sangat perlu. Dan ini sebetulnya tidaklah sulit. Karena sebuah paper itu tidaklah tebal ya. Jadi nggak seperti layaknya buku. Apalagi kalau orang di teknik ya. Aduh cuma 4 lembar aja pun layak terbit. Begitulah ya. Mungkin kalau kita di sosial ini bisa paling banyak mungkin 10 lembar gitu ya. Biasanya nggak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu juga nggak diterima gitu ya. Nah karena kalau sudah lebih dari itu nggak lagi namanya paper ya. Tapi nanti mungkin jadi macamnya book chapter gitu ya. Setelah nanti dideteksi di bawah 25. Baru lo submit lah. Submit lah ke jurnal itu ya. Tentunya nanti kalian akan diminta. Mungkin ada yang mungkin minta register ya. Atau buka akun ya. Nah tentunya nanti dengan kami dimintalah datanya. Jangan sampai salah ya. Nama Bapak Ibu yang seperti apa penulisannya, emailnya begitu ya. Nah itu juga sangat penting. Nama kalian juga jangan sampai salah begitu ya. Nah ini merupakan 10 langkah yang perlu. Mungkin boleh jadi kalian turuti satu dengan lainnya. Nah tapi boleh juga tidak. Tapi inilah yang sudah saya kembangkan dari tahun 2015. Dan Alhamdulillah banyak yang berhasil begitu ya. Nah kita lanjutkan. Nah apa yang namanya scientific paper. Nah inilah kita lihat. Nah jadi paper itu atau lengkapnya scientific paper dapat dikatakan sebagai suatu karya tulisan ilmiah. Atau artikel ilmiah yang memiliki hubungan erat dalam dunia pendidikan. Dan biasanya dipublikasikan pada media publikasi yang namanya jurnal ya. Nah itu tadi. Atau proceeding. Kalau proceeding itu dia di conference ya. Jadi dia di conference. Di seminar internasional. Itu paper-papernya itu. Nanti akan masuk yang namanya proceeding istilahnya. Nah tapi kalau kita ini kan tidak dipresentasikan. Jadi yang tidak dipresentasikan ini nanti karya-karyanya masuk ke jurnal gitu ya. Nah justru sebetulnya kalau saya lihat lebih berat juga sebenarnya di press reading ya. Di conference. Karena kali itu diminta tampil. Nah diminta tampil ke depan. Mempresentasikan karyanya. Kemudian mungkin jadi banyak orang yang bertanya. Siap-siap lah untuk bertanya begitu ya. Tapi orang-orang yang bertanya itu termasuk dia akan mereview ya. Mereview daripada karya kita. Tapi kalau kita jurnal ini malah tidak ketemu. Dan tidak akan tampil ya. Hanya secara digital aja dokumen kita itu mengalir aja ya. Begitu kalian submit. Papernya akan diterima nanti oleh pengelola jurnal. Pengelola jurnal nanti akan membaca. Kemudian akan memberikan kepada para reviewernya. Dan kemudian reviewernya akan membaca. Kemudian memberikan komentar-komentar. Dan untuk kelayakan daripada tulisan kita itu. Apakah itu layak diterima. Atau tidak. Atau ada perbaikan. Atau ditolak. Begitulah ya. Dan seterusnya. Sehingga nanti begitu bagus. Maka paper kita itu. Karya kita itu layak untuk diterbitkan di jurnal tersebut. Nah gitu. Nah kemudian format imnya yang digunakan untuk menulis artikel jurnal itu. Atau paper tersebut. Mungkin tampak berminggung kan ya. Bagi penulis awal. Nah ini memang awal biasa. Karena memang formatnya. Atau strukturnya memang kaku ya. Mungkin beda dengan gaya penulisan di koran, majalah. Apalagi nopel ya. Kalau nopel kan suka-suka hati kalian ya buat lah situ ya. Macam-macam bisa formatnya. Tapi ini memang ini agak kaku. Dan dengan buku juga berbeda dia. Nah ini kita lihat. Inilah strukturnya. Nah ini dia. Jadi secara umum. Nah secara umum itu nanti kalaupun kalian melihat nanti di jurnal manapun. Dia paling tidak ada sembilan ini ya. Nah sembilan bagian. Nah sembilan bagian ini paling tidak haruslah dipenuhi semua. Kalau tidak dipenuhi ada beberapa hal yang wajib dipenuhi. Yang nomor satu adalah judul ya. Nah jadi setiap karya kalian itu harus ada judul. Tadi sudah dijelaskan di awal. Judul tidak boleh kembar ya. Jadi sehingga kalian sudah pastikan judul itu memang tidak ada di mana-mana. Walaupun ada kemiripan tadi ya. Walaupun ada kemiripan. Kemudian nama penulis. Nama penulis gitu ya. Nama penulis yang pertama adalah kalian ya. Lalu penulis kedua dan ketiga adalah para pembimbingnya. Nah ini nama perhatikan. Nama jangan tukar-tukar. Jangan ganti-ganti. Jangan disingkat-singkat. Karena ini dunia digital ya. Walaupun nanti manusianya sama. Akan tetapi namanya penulisannya berbeda. Dianggap nanti akan ada dua ya. Contohnya misalnya ada penulisan Muhammad gitu ya. Muhammad Irwan misalnya. Ada satu lagi kemudian M. Irwan. Itu ada dua nanti dianggap oleh apa. Di dalam dunia digital itu bisa jadi dua begitu. Maka memastikannya jangan pernah tukar-tukar lagi. Sehingga kalau bisa namanya ya nanti ditanyakan. Nah untuk nama kalian juga kalau bisa jangan ditukar-tukar. Saran daripada saya. Namanya sesuaikan dengan diada di mana. Di ijasahnya begitu ya. Kenapa demikian? Karena beberapa mahasiswa saya juga ada itu. Ada yang di PB juga bahkan itu. Kemarin dia sedang coba untuk beasiswa ke Korea. Korea. Alhamdulillah diterima dia. Jadi dia di sana di Korea juga ditanya. Apakah sudah pernah membuat karya ilmiah? Wah gitu kan. Mana buktinya? Nah begitu dia. Jadi juga nggak bisa lagi zaman sekarang. Saya sudah karya kayak segini, begini, bengi banyak. Tidak bisa. Maka karyanya harus bisa ditunjukkan secara digital. Untuk nggak dia pernah ya. Pernah juga dia dulu dengan saya membuat itu. Seperti inilah. Kita ini nanti ya. Kalau kalian punya paper bisa terbit. Itulah ditunjukkannya. Dan Alhamdulillah sekarang sudah diterima dia ya. Di Korea ya. Melanjutkan studi S2. Kemudian nanti yang keberikutnya lah. Apiliasi. Ini apiliasi juga salah-salah. Untuk apiliasi kita penulisannya lengkap. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Begitu. Nah koma Indonesia. Begitu ya. Nah itulah penulisan apiliasinya. Dan jangan salah. Jangan disingkat. Karena sama ya. Ini kan dunia digital tadi ya. Nah jadi boleh jadi orangnya sama. Tapi karena penulisannya berbeda. Dianggapnya diberbeda. Begitu. Kemudian ada email. Nah email. Pastikanlah ini. Emailnya juga email yang digunakan. Jangan salah. Kemudian ada abstraknya. Jadi daripada bagian daripada tulisan itu. Yang kedua itu. Nanti ada abstrak. Nah dari abstrak ini. Intinya begitu orang membaca abstrak akan tahu apa yang isi daripada paper itu ya. Begitulah ya. Jadi dengan abstrak itu tidak panjang-panjang. Semuanya bisa hanya sedikit ya. Kalau di teknik itu mungkin hanya 200 kata malah ya. Nah mungkin kalau di ekonomi, di sosial. Ya paling banyak mungkin 250 lah. Ada juga beberapa jurnal memang 300 kata. Tapi jarang ya. Biasanya paling banyak 250 kata saja. Sehingga di sini betul-betul ya kita punya bahasa sendiri ya. Nggak ada bahasa copy paste sama sekali itu. Di abstrak itu. Lalu kemudian ada bagian pendahuluan. Nah di bagian pendahuluan ini adalah berisi sebenarnya kalau kalian punya skripsi. Adalah di sini adalah berisi apa? Latar belakang masalah ya. Latar belakang masalah. Ataupun apalah pentingnya penelitian itu kita lakukan. Di sini lah diungkapkan. Dan bagaimana penelitian-penelitian orang sebelumnya. Apakah sudah ada apa tidak. Maka di sini akan berisi seperti itu. Jadi kita punya latar belakangnya berisi daripada fenomena-penomena yang terjadi. Kemudian kondisi-kondisi. Sehingga juga penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga menunjukkan betapa pentingnya kita punya penelitian ini perlu diteriti. Sehingga istilah juga orang ini ada gap risetnya. Di situlah kita masukkan di pendahuluan. Jadi riset gapnya ada di situ ya. Sehingga penelitian kita dengan judul itu layak. Maka di pendahuluan itu boleh kalian ungkap. Nah ini juga untuk level-level ya. Daripada tadi jurnal itu agak berbeda ya. Nah makanya nanti daripada reviewer akan menilai. Tapi biasanya tadi seperti sudah dijelaskan. Untuk yang semakin tinggi tentunya semakin rumit. Nah biasa lah itu ya. Kemudian yang nomor empat itu ada metode penelitiannya dan material. Mungkin untuk yang di ekonomi tidak ada materialnya. Tetapi mungkin orang-orang di Sintech itu ada material. Nah dia akan menggunakan misalnya ada bahan-bahan. Apalagi di fisika ya. Ada bahan-bahan laboratorium. Jadi metode ini metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan metode yang lain-lain gitu ya. Metodenya caranya tentunya satu masalah dengan masalah yang lain. Akan berbeda metode menyelesaikan masalahnya. Maka tuliskanlah yang kita gunakan itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada paper kita ini aja. Lalu ada yang nomor lima hasil ya. Jadi daripada metode tersebut sudah menyelesaikan masalah ya. Jadi masalah tersebut kita selesaikan dengan metode itu. Tentu ada hasil ya. Nah hasilnya itu kalian jelaskan. Nah apa di situ? Nah kadang-kadang hasil dan pembahasan itu disatukan. Bisa ada. Tapi ada beberapa paper itu dipisah ya. Kadang-kadang dibuat di situ hasil dan pembahasan. Jadi setelah hasil itu ada. Kemudian hasil itu kalian bahas. Di situ kalian bahasnya apa? Kalian bandingkan dengan yang sudah dibuat-buat orang. Jadi nanti akan nampak di situ nopeltinya ya. Di situ akan nampak keterbaruannya yang kita buat itu seperti apa gitu ya. Nah di situlah pembahasan itu akan melihat. Oh yang dibuat si Uco ini ternyata berbedanya dari orang itu ada di sini. Nah begitulah kira-kira. Lalu yang nomor tujuh. Ini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan daripada penelitian kita ya. Bukan kesimpulan yang lain-lain. Nah itu dia. Jadi kesimpulannya seperti apa? Nah jelaskan dari situ. Mungkin dalam satu paragraf itu secara komprehensif ya. Secara lengkap. Nah lalu yang nomor lapan ini boleh ada boleh tidak ya. Untuk penelitian-penelitian yang dapat bantuan biaya. Ini harus dia ucapkan. Terima kasih kepada ini itu ya mikirnya. Atas dana penelitiannya. Begitu kira-kira. Jadi tapi kalau untuk kita punya paper ini tidak perlu ada nomor delapan ya. Nah gitu. Yang paling penting nomor sembilan juga. Nah di sini kalian harus menuliskan bahan-bahan referensi yang kalian ambil ya. Sebagai sumber, sumber informasi, sumber data, dan lain-lain. Dan jangan lupa lah ya kan. Diambil juga lah dari bahan referensi dosen-dosennya gitu ya. Jangan pula hanya dosen yang lain. Padahal dosen-dosen kita juga banyak karya-karyanya. Kalian harus juga perhatikan. Nah penting dalam kartikal jurnalimia itu ya mulai di sini. Di abstrak itu ya harus dia bisa ya. Bisa di situ akan kelihatan datanya ya kan. Kemudian akan ada bagaimana introduction itu harus clear ya. Harus simple. Kemudian metode itu kalian harus bisa menggunakan metodenya memang yang benar ya. Yang akurat gitu ya. Kemudian di sini di resepnya hasil ya. Nah gitu. Jadi hasil ini bisa juga disesuaikan ya. Biar dengan hasil itu bisa juga kalian harus biasanya juga disajikan dalam bentuk tabel-tabel ya. Bentuk gambar-gambar ya. Nah itu biasa memang gitu. Kalau cuma kata-perkata itu sangat capek orang membacanya ya. Biasanya memang hasil itu kita harus sajikan juga dalam bentuk gambar-gambar atau tabel. Dan kemudian gambar dan tabel itu harus dijelaskan. Apa isinya, apa maksudnya. Itulah namanya interpretasi datanya ya. Begitu ya. Kemudian ada discussion tadi adalah disitu pembahasan ya. Ada pembahasan dan hasilnya. Hasil dan pembahasan. Kemudian dan seterusnya ada kesimpulan. Nah dan inilah kira-kira ya di dalam hal artikel ini yang perlu kalian perhatikan. Dan satu lagi di sini jangan ada memanipulasi data gitu ya. Jadi data yang klip tabel itu adalah data yang benar. Bukan kita data yang rekayasa. Nah ini beberapa materi-materi saya ini. Nah ini yang bisa kalian lihat ini ada juga di sini di website-nya. Nah itu ya bisa di, apa bukan di website, di YouTube ya. Nah itu ada beberapa boleh kalian lihat-lihat kembali. Nah ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sama-sama sudah kita dengarkan materi dari Pak Iwan Padli. Jadi saya rasa materi tersebut sudah sangat cukup jelas. Namun apabila dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya, maka kita buka sesuatu yang jawab dan langsung ditanyakan pada Pak Iwan Padli. Tapi teknisnya kita satu-satu saja. Jadi satu pertanyaan nanti mungkin langsung ditemukan oleh Pak Iwan Padli saja. Silahkan siapa yang mau bertanya? Silahkan siapa yang mau bertanya?